selamat menikmati campur ya ini tadi tepung ketan yang berbungkus ya kawan-kawan tapi saya pindah ke plastik supaya lebih mudah menimbangnya terus garam 3 per 4 sendok makan vanili bubuk sejumput saja terus ada gula merah menyesuaikan saja ya kawan-kawan secukupnya aku pakai cetakan yang seperti ini selanjutnya kita aduk campur rata ya kawan-kawan setelah tercampur sempurna kita masukkan ke dalam cetakan seperti itu ya masukkan masukkan gula merahnya di tengah-tengah agak ditekan sedikit ya ulangi kembali untuk cetakan selanjutnya begitu seterusnya ya lakukan lakukan sampai habis ya kawan-kawan ini semua hasilnya yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan selanjutnya kita kukus ya kita panaskan terlebih dahulu 10 menit setelah itu kita masukkan adonannya oh iya kawan-kawan buat gue ini tuh paling simple banget jadi kalian harus coba di rumah ya selanjutnya kita kukus lebih kurang 20 menit ini sudah mateng ya kawan-kawan tuh gula merahnya sudah merata sudah tercampur ya kita biarkan aja di dalam kukusan supaya dingin dulu ya nanti baru dikeluarkan dari cetakannya ini tuh hasilnya kawan-kawan enak banget kan kelihatannya kalian wajib coba di rumah ini paling simple modalnya juga paling murah lah ya untuk jualan juga boleh jangan lupa di like komen share dan subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati